Pelatih persidikap Tony Ho membuka peluang untuk mendatangkan pemain dari luar Jawa Timur. Dalam proses seleksi yang saat ini terus mereka jalani. Persiapan tim yang terlambat membuat Tony Ho tak dapat mengandalkan potensi pemain lokal yang ada, mengingat tajat tinggi yang dibebankan manajemen peledu kelut. Saat ini Tony Ho tengah membicarakan peluang ini ke manajemen, karena seluruh pemain potensial telah terikat oleh tim. Sementara itu sebelumnya Tony Ho bersama tim kepelatihan telah mencoret 20 nama yang dianggap tak sesuai dengan kebutuhan tim. Saat ini Tony Ho masih melihat potensi 20 pemain yang tersisa. Sembari menunggu kedatangan pemain seleksi lain dengan sistem on-off, dirinya sendiri menarjatkan gambaran tim akan terbentuk dua minggu ke depan. Sudah kemungkinan untuk mendatangkan pemain dari luar gitu? Ya pasti, karena saya begini, supaya teman-teman pendukung sporter apapun harus pahami. Saya suka lokal, tetapi lokal yang bagaimana? Tentu yang mempunyai kualitas. Nah sekarang, dengan kita mengetahui bahwa Jawa Timur saja, Liga 3 ada 70 lebih. Semua membutuhkan pemain-pemain yang tentunya yang punya kualitas. Nah, kita adalah tim, salah satu tim yang paling belakang star. Kalau jujur saya harus mengatakan, saya sudah kontak teman-teman. Sudah habis pemain Jawa Timuran. Mau tidak mau, management sudah harus mulai cari di luar. Makanya saya mau lihat dua minggu ke depan bagaimana kerja daripada management untuk mendatangkan pemain-pemain. Kalau yang ada ini, ada potensi kira-kira berapa orang kota? Yang punya potensi ada ya 8-10 pemain ya. 8-10 pemain, makanya saya bilang kita masih membutuhkan ini yang sekitar 20 pemain untuk memenuhi kota kita. Di kompetisi Liga 3 nanti, Persidika berada di Grup A bersama PSID, Persem, PSBI, dan Perseka Metro FC. Sebagai langkah awal, Belduk Kelut akan berjuang merebut dua tiket ke-32 besar di Jawa Timur. Dari Kediri, Januar Dedi, KSTV Jadi, kami melihat bertemu di